Terima kasih Dewan Pengawas merupakan persyaratan bagi rumah sakit berstatus badan layanan umum, namun RSUKT baru terbentuk Dewan Pengawas karena sesuai aturan pendapatan harus berada di atas Rp30 miliar atau nilai aset berada di atas Rp150 miliar. Saat ini pendapatan RSUKT, keseluruhan kata wali kota mencapai Rp24 miliar dan aset di atas Rp150 miliar. Hairul menegaskan, fungsi Dewan Pengawas ialah menjadi perpanjangan tangan dari wali kota. Dalam hal ini, pemilik RSUKT ialah pemerintah kota. Dalam hal ini wali kota Tarakan yang diwakili oleh tiga Dewan Pengawas, yakni Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan dan tenaga ahli yang berasal dari tenaga akademisi yang berpengalaman. Tadi karena mengacu kepada nilai, tadi apakah pendapatan di atas Rp30 miliar atau nilai aset yang di atas Rp150 miliar. Nah sekarang ini kita kan pendapatannya secara keseluruhan, tadi sampaikan sekitar Rp24 ya, tetapi asetnya sudah di atas Rp150 miliar. Jadi aset, baik aset awal bangunan, termasuk peralatan-peralatan dan sebagainya. Jadi itulah yang mendasari untuk dibentuknya Dewan Pengawas. Jadi baru tahun ini, jadi dua tahun kita pakai Dewan Pengawas kan memang baru mulai bergerak. Kebetulan di dalam dua tahun ini pendapatannya sudah mulai baik, sehingga baru kita angkat Dewan Pengawas untuk lebih meningkatkan, mengawal rumah sakit ini menurutkan bisa lebih baik. Kalau tugas dari Dewan Pengawas itu, seperti tadi sudah sampaikan bahwa tugasnya itu membantu sebenarnya itu perpanjangan tangan dari Kepala Daerah sebagai owners. Jadi rumah sakit kota ini pemiliknya kan pemerintah kota. Pemerintah kota ini dalam hal ini wali kota itu diwakili nanti oleh tiga Dewan Pengawas itu. Yang dua secara eks-oficio karena jabatannya, saya kira dengan Kepala Dinas Kesehatan, satunya itu tenaga ahli. Yadidah Pakondo melaporkan.